Intro Oke teman-teman Akhirnya sampai juga saya ke tempat tujuan kita yaitu Kalibatur Dan ini ada di kota Salatiga Komentar dan kesan pertama saya ini benar-benar menyegarkan mata gitu ya Bagi teman-teman yang ada di Solo atau mungkin dari kota lain bisa langsung ke sini Karena kesan pertama ini belum pernah ada saya temuin apalagi dari kota asal saya itu Solo Bentuk restoran yang seperti ini gitu ya Ini benar-benar syahdu menyatu dengan alam Kanan saya ada sungai yang ngali lalu kiri saya ada sepertiga sebuah gubuk-gubuk gitu Wah ini benar-benar menyenangkan dan benar-benar menyegarkan mata Itu kesan pertama saya lalu saya tadi juga akan memberi info dan kesan mengenai makanannya Halo Mas ya saya penasaran banget Saya tahu pertama kali ini dari salah satu media sosial Lalu saya langsung meluncur ke sini Yang mau saya tanyakan ini sudah berapa lama ya Mas ya Kalau di Resto Kalibatur ini buka baru satu bulan ini Mas Baru satu bulan? Tapi sudah boom ya Sudah temuin ini Mas Oke Yang spesial dari tempat ini? Spesialnya kita ada outdoor dan ada tempat main airnya Mas Bisa buat tapping di anak-anak Oke berarti outdoornya yang diunggulkan dengan ada bisa main air ya Oke lalu yang terutama untuk menunya yang bisa jadikan recommended untuk teman-teman apa? Kalau untuk yang keluarga bisa rekomennya gurame bakar Mas Itu paling rekomen di sini banyak Gurame bakar? Iya Oke gurame bakar yang paling spesial di sini Untuk minumnya? Minumnya kita ada besenya kopi susu ceria Mas Kopi susu ceria? Iya Oke luar biasa dan ini buka dari pukul? Buka pukul 10 sampai jam 8 sementara ini Mas Oke terima kasih Mas untuk informasinya semoga tambah rame dan sukses selalu Amin Thank you Pesanan saya datang juga Ini tadi saya pesan karena hanya berdua Jadi saya hanya pesan cumi sama udang-udangnya dimasak telur asin Cuminya dimasak asam manis Saya langsung coba dan langsung komentari sekaligus memberi info untuk teman-teman Mari makan Hmm Sekarang coba yang udang telur asin yang Menurut saya lebih ke udang telur asinnya yang cocok dengan lidah saya Kalau yang asam manis bukannya nggak enak Tapi menurut saya kurang rendang dikit tapi juga masih di kondisi enak Ya itu menurut saya lebih ke yang udang telur asinnya Good nih ya Hmm udangnya gede-gede Telur asinnya dimasaknya juga enak banget Kita Nggak pesan yang buramai bakar Kenapa? Karena ini yang isinya Ukuran sekilo Jadi kayaknya kebesaran buat kita ya Saya pesan nasi yang lain Tapi katanya ini yang paling rekomendasi juga Buramai bakar ya Bisa dicoba Selebihnya Ini dua kata dari saya Secara tempat dan makanannya Mantap jiwa Dan selamat mencoba Selamat mencoba